Banyak sekarang orang sholat, tapi banyak juga yang tidak tahu rukun sholat itu. Pertanyaan, orang baru belajar sholat, apakah sah sholatnya kalau rukun sholat itu tinggal atau tidak tahu? Kalau seandainya rukun sholatnya tidak dia kerjakan, batal sholatnya. Maka ini menunjukkan kepada kita, belajar itu wajib hukumnya. Fardu'ain. Yang mana kadar fardu'ain, dimana kita dengan ilmu itu, kita belajar itu tahu benar atau salahnya ibadah yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang menyemblis sebelum sholat, menyemblis kurban. Tidaklah dia ganti semblis lagi yang lain, penggantinya. Berarti kalau ada orang mengejakan karena tidak tahu, tetap batal. Tidak bisa kita mengatakan, terserah Allah, kan Allah lebih tahu, pokoknya ambulah kerajuan. Tidak. Kita harus tahu mana yang rukun, mana yang syarat. Kalau ada di antara kita yang sholat, tidak bau duanya. Sholatnya tidak sah. Oh, ambul tidak tahu. Ya Allah SWT. Nabi mengatakan, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Inilah yang menunjukkan kepada kita, kita harus berilmu tentang minimal tentang ibadah yang akan kita kerajuan. Sah atau tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Halal atau tidak halalnya, muamalah yang kita kerjakan. Muamalah yang mana? Yang dijual beli. Kadang-kadang aduk itu, ya, menipu orang. Halalkah PT yang kita ambil? Ya, tidak halal. Maka kita harus tahu. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Tidak bisa kita katakan, ya Allah, amun, atau ya Allah. Wajib kita untuk berilmu. Mas'alu ala zikri ikutumlah tamun. Batanyolah kepada orang yang berilmu. Jika kita tidak tahu. Nah makanya, kita katakan kembali lagi, Alhamdulillah. Ya. Kita di sini, saya tidak tahu mungkin di tempat lain. Tapi Alhamdulillah, kita di sini lebih baik. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Terutama, nanti kita akan praktek sholat. Bagaimana sholat yang benar. Baca roba wuduk yang batuah. Ya. Nah jadi insyaAllah nanti para santri di sini, pulang-pulang sudah menjadi imam insyaAllah. Ya. Sudah punya hafalan. Minimal adalah juz amma. Ya, juz amma. Kita sudah punya hafalan dengan bacaan yang bagus. InsyaAllah. Sub indo by broth3rmax